Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat pengangguran Oke di sore hari ini Saya lagi di kebunnya Bapak Agus Di area Ciobur Country Beliau adalah Customer saya dulu Yang beli bibit dari saya Alhamdulillah Untuk ponanggurnya Udah usia 6 bulan Sama beliau mau dibuahkan Oke kita langsung Menuju beliau kita tanya-tanya Assalamualaikum Pak Agus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mamun Di channel saya ini Pak Agus Di Grand Grafting Grab Oke di hari ini Mau melakukan pemangkasan bagus ya Mulai dari sini aja Pak Mamun Ini mohon maaf nih pohon anggurnya Jenis apa Pak Agus Ini pohon anggurnya jenis minel Minel sama Sama Jupiter ya Ini usia udah 6 bulan kan Sekitar 6 bulan 6 bulan 6 bulan Kita bulan Oktober Oh iya Terus ini untuk Pemupukan pembuahan Kemarin Pak Agus Pakai apa Kemarin waktu awal Pakai NPK Mutiara Itu untuk pertumbuhan Pertumbuhan Terus kemudian terakhir Waktu pembuahan pakai NPK Grower Grower ya NPK Grower Iya Grower sama Magnesium Sama Magnesium Sulpat yang sesuai yang anjuran saya ituin ya Kasih tau Sampai kan Itu udah pengupukan udah berapa kali Pemupukan udah 4 kali Selama 1 bulan Selama 1 bulan Berarti Seminggu sekali Seminggu sekali pengupukan Berarti ini udah 4 kali dipupuknya bagus ya Udah 4 kali dipupuk Terakhir Raku lalu ya Ini untuk tersiarnya ada berapa Pak Agus di cabang tersiarnya ini Ada Ada berapa Maksudnya ada berapa Itu yang ke atas itu ada berapa 1 2 3 4 5 5 7 8 ya sama sana ya 8 8 yang tersiarnya untuk Anggur Dinali sahabat Beliau mau dipangkas Terus pemangkasannya Di Di Booth yang mana Pak Agus panjang atau pendek ini Panjang ya Panjang aja Long ya Berarti nyari Matabat Matabat yang besar Iya Matabat yang besar ya Oke siap bagus Langsung aja ekskosi Jangan lupa Baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim Iya Bismillahirrahmanirrahim Nah ya Itu matabatnya besar ya Matabatnya bagus nih Gemuk Saya potong disini Agak atas dikit Ya udah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah oke Nanti tinggal dirapin Gak apa-apa Agus Belakangan Kemudian yang satu lagi Ini matabatnya besar nih Sahabat nih Gemuk nih Disini aja nih Di sini aja nih Bagus nih Yang di atasnya ya Iya Yang paling atasnya lagi tuh Gak apa-apa Tinggi Satu lagi Ini Iya 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 itu Oh betul sekali tuh Batnya gemuk Sahabat Nah mantat Kemudian lanjut yang ke satu lagi Sini tuh Cari aja Pak Gus yang kira-kira gemuk Is di sini ya Sambil belajar Pak Gus Biar bisa kan Saya bimbing tenang, Insya Allah saya bimbing Pak Mamun tiap seminggu sekali bimbing terus nih jadi saya dari nol saya ngikutin arahan Pak Mamun aja ini dipangkes nanti berbuah bagus ya walaupun sekarang lagi sedang musim hujan iya siap nanti yang sebelahnya bagus ya semangat sekali nih sahabat bagus untuk memangkas pohon anggur ninelnya ini ini kurang ini ya cukup bersih disitu aja bagus gak apa-apa mantap oke mantap nanti tinggal di yang terakhir sebelah ini dari yang agak bagus nah disini bagus nih yaitu si hijau tapi batnya udah besar bagus itu bagus lanjut ke Jupiter ini dulu bagus nih ini untuk ini yang keatasnya ini dibuangin daunnya sama mata tunasnya dibuangin dipangkas ya iya dibuang nah daunnya dibuang terus yang bawah juga dibuang tuh nah seperti itu bagus nah satu lagi nah untuk tunas airnya ke bawah itu dibuang tapi daunnya jangan tunas airnya aja yang dibuang ini kan tunas air ini panjang dibuang disini bagus nih oh disini ya nah yang atas dibuang bisa yang kecilnya dipotek aja bagus nih seperti ini nah terus ke bawah tunas airnya jangan itu bagus tunas airnya aja oh tunas air ya lagi ngembimbing sahabat gak apa-apa iya tunas-tunas airnya dibuangin kalau gak bisa dipotek digunting aja nah seperti ini tunas airnya dibuangin itu namanya tunas air bagus oh ya siap ini dibuang tunas airnya saya bantu nah seperti ini sahabat sampai bawah ini juga ya nah itu daunnya jangan ini aja nih oke udah bagus siap yang ini bisa dirapikan nih buat contoh satu nih nah biar bagus lancar nanti nah seperti ini sahabat ini terasa air potong ya tapi jangan dua daun ke bawah dibuang aja bagus ini ya tunas airnya atas dibuang nih ini iya dibuang ini dibuang sama daunnya nih dua dua matun ke atas ke bawah itu dibuang dua daun iya nah yang ke bawah berarti tunas airnya yang dibuang bagus bukan daunnya ya tunas air nah iya ini seperti ini nih ini nih nah iya seperti itu biar bisa bagus ya nanti kan kalau udah bisa mau rencana mau menanam seribu meter kan bagus ya insyaallah buat wisata petik buah ini belajar dulu beliau kalau sudah bisa nanti rencana aja mau nanam lagi ini ya iya siap bagus oke ini daun tunas airnya aja daunnya jangan ya ini iya oke siap kita pangkas yang Jupiter bagus nanti tinggal dirapihkan aja ini sebagai contoh aja sahabat nih seperti ini keatasnya dibuang dua daun ini ini matabatnya besar nih nih dibuang dua daun yang kebawah daunnya disisain untuk kontos sintesis supaya ini nanti pecah membawa brokoli bunga sekarang lanjut ke Jupiter Jupiter ini bagusnya nah ini matabatnya besar ya udah coklat bagus ya siap itu masih mudah lewat dulu bagus nanti kita cek lagi ini disini nih bagus bawah ya iya nih disini ya iya disitunya bagus nah mantap ya nanti aja bagus tinggal dirapihkan nanti lanjut disini ini ya udah udah iya berarti ini disini ya di atas iya siap ini cukup ya sini iya di atasnya dibawahnya dibawahnya bagus nah iya disitu siap nah di atasnya di atasnya nah siap iya betul oke mantap berarti sudah dipotong semua dipangkas semua ya bagus ya oke kita tinggal dirapikan aja sahabat kita skip dulu alhamdulillah untuk pemangkasan sudah selesai nih tinggal nanti melakukan penyemprotan fungih bagus maupun insek ya untuk supaya tidak ada jamurnya nanti ini antrakol sama abacel ya iya di pick aja gak apa dicampur iya gak apa-apa iya siap untuk lihat hasilnya bagus ya mantap nih sahabat pokoknya cukup lumayan vigor ini di usia 6 bulan ini untuk pembuahan pertama ini untuk jupiternya itu bagus ya iya ini jupiternya oke oke bagus terima kasih atas waktunya terima kasih selamat sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh